Hai, kemarin Siva udah kasih rekomendasi HP 2-3 jutaan terbaik nih, tapi ternyata banyak yang komen kok HP 3 jutaan ke atasnya nggak ada sih? Maaf ya, kemarin maksud Siva itu rekomendasi HP di rentang harga 2 jutaan sampai tidak lebih dari 3 juta. Nah, di segmen ini baru deh Siva akan bahas rekomendasi HP 3 jutaan beserta skor Antutu-nya. Itu kan yang kalian mau? So, jangan skip video ini ya, bersama saya Siva and let's get started! Meski sudah lama diluncurkan pada Agustus 2018, namun ponsel dari subren Xiaomi Pocophone F1 malah menduduki urutan ke-37 di Antutu Benchmark. Dengan skor Antutu mencapai 363.862 poin yang masih terbilang layak digunakan di 2020. Dapur pacunya menggunakan Snapdragon 845 yang dikolaborasikan dengan RAM 6GB dan penyimpanan internalnya 64GB. Ada pula varian tertinggi ada 8GB dan penyimpanan internalnya 256GB. Setelah Siva baca, fakta tentang kamera smartphone ini tuh mengherankan banget sahabat. Sebab, setelah dites pada 2018, nilai DXOMark yang diraih oleh Pocophone F1 ternyata kurang lebih sama dengan produk Apple keluaran 2017, yaitu iPhone 8. Secara keseluruhan, kamera Pocophone F1 mencatat nilai akhir 91 poin, sementara untuk iPhone X sendiri meraih nilai akhir 92 poin. Skor ini diraih kamera Pocophone F1 karena disebut mampu menghasilkan warna cerah serta memiliki mekanisme autofocus yang akurat. Dikutip dari Kompas.com, pada aspek perekaman video, Pocophone F1 meraih skor yang sama dengan iPhone 8, yaitu 90 poin. Pada saat perekaman video, kamera Pocophone F1 disebut bisa menghasilkan gambar kaya warna dengan autofocus dan stabilization yang bisa dibilang mirip dengan iPhone 8 gitu deh. Kendati demikian, mode perekaman video di kondisi minim cahaya masih belum bisa menandingi kamera ponsel flagship lainnya. Dan menurut sifat pribadi, tampilan bodi belakang yang masih menggunakan plastik, fingerprint di bodi belakang dan hanya terdapat dua kamera saja, membuatnya terlihat lawas dibanding HP-HP masa kini yang sudah mengusung hot camera dan fingerprint di bawah layar. Kamera belakangnya pun beresolusi 12MP sebagai kamera utama dan 5MP sebagai depth sensor. Ada pun layarnya yang berukuran 6,18 inch dan sudah IPS LCD kapasitif touchscreen dan terdapat poni yang menyimpan speaker dan kamera dengan resolusi 20MP. Kamera swap foto ini dapat merekam video hingga 1080p 30fps. Baterainya berkapasitas 4000 mAh, lengkap dengan fitur fast charger dan portnya sudah USB Type-C. Awal perilisannya, smartphone ini dibanderol harga Rp 5 jutaan varian RAM 6GB per 128GB. Kini, untuk varian segitu harganya sudah menjadi Rp 3,8 jutaan. Link pembelian dapat kamu lihat di description box. Beberapa bulan lalu, saat gempar smartphone dengan resolusi kamera 48MP, smartphone ini dengan berani beredar mengusung kamera dengan resolusi yang lebih besar. Realme XT merupakan smartphone pertama di dunia yang mengusung kamera 64MP. Dicap sebagai smartphone kelas menengah terbaik tanpa ambil-ambil go-ip, smartphone ini pun katanya bisa diadu dengan HP level flagship. Menggunakan konfigurasi quad camera, keempat kamera di HP ini mampu menjalankan tugas dengan baik. Kamera utamanya beresolusi 64MP dengan sensor gambar Samsung ISOCELL Bright KW1. Secara default, kamera utamanya menghasilkan gambar 16MP dengan kemampuan 10x digital zoom. Selain itu, ada juga kamera ultrawide yang memiliki resolusi 8MP dengan kemampuan pengambilan gambar 119 derajat. Kemudian, ada kamera makro yang beresolusi 2MP dengan kemampuan fokus hingga 4 cm. Dan satu lagi, kamera depth sensor 2MP. Untuk perekaman gambar, HP ini bisa menghasilkan video 4K 30fps. Sementara itu, kamera depannya bermodel notch waterdrop dengan resolusi 16MP yang dihadirkan mampu memberikan hasil pengambilan gambar dan perekaman hingga 1080p 30fps. Skor Antutu ponsel ini mencapai 235.193 poin yang menduduki urutan 61 di Antutu Benchmark per Mei 2020. Smartphone ini menggunakan prosesor Snapdragon 712 AIE dengan chipset yang dikenal memberikan performa lebih dan manajemen daya yang lebih baik. Layar ponsel pintar ini sudah menggunakan Super AMOLED dan dilindungi Corning Gorilla Glass 5. Di sisi grafis, GPU Adreno 616 juga memberikan pengolahan gambar yang 45% lebih baik. Game seperti PUBG Mobile bisa dimainkan dengan settingan grafis Smooth Ultra atau XD. Ya, walaupun belum rata kanan semua sih, tapi sudah sangat cukup baik untuk HP di kelas menengah. Untuk sektor dayanya, Realme XT memiliki baterai dengan kapasitas 4000 mAh lengkap dengan fitur FOOC Flash Charge 3.0 dengan charge sudah 4 USB Type-C dan berdaya 20W. Fitur ini membuat kecepatan pengisian daya dari 0% ke 100% hanya memuangkan waktu 1 jam 15 menit. Awal perilisannya, Realme XT varian 8x128GB dibanderol harga Rp 3,7 jutaan dan ini turun harga sedikit menjadi Rp 3,5 jutaan. Link pembelian dapat kamu lihat di description box. Realme 6 hadir dalam varian warna Comet Blue dan Comet White. Smartphone ini memboyong slogan 64MP Pro Camera Pro Display yang mengisyaratkan pada kemampuan kamera dan layarnya. Bodi belakangnya bermaterial polikarbonat unibody dengan desain yang kalem dan tekstur yang glossy. Bisa dilihat secara jelas bahwa setup 4 buah kamera belakangnya berjajar secara vertikal bersamaan dengan LED Flash dan masing-masing mempunyai resolusi 64MP kamera utama, 8MP ultrawide, 2MP makro, dan 2MP lagi depth sensor. Sementara itu, kamera selfie-nya berada di pojok kiri atas dalam rupain display dengan resolusi 16MP. Pada sisi kiri perangkat, terdapat volume up and down dan tray yang terdiri dari 3 sel terpisah. Sementara itu, sisi kanannya merupakan tombol power yang sekaligus berfungsi sebagai sensor fingerprint dengan kemampuan pindah hanya 30 detik untuk membuka kunci perangkat. Di sisi bawah smartphone ini, terdapat lokasi port USB Type-C, speaker utama mic dan jack audio 3,5mm. Realme juga menjamin bahwa seluruh port yang ada pada Realme 6 menggunakan penyegelan silikon sehingga mampu mencegah masuknya percikan air. Skor Antutu ponsel ini mencapai 290.700 poin dengan menggunakan chipset Mediatek Helio G90T yang didukung RAM 8GB dan penyimpanan internalnya 128GB. Mengusung baterai 4300mAh dengan fitur fast charging 30Wat yang mampu mengisi penuh hanya dalam waktu 55 menit saja. Awal perilisannya, smartphone ini dibanderol harga 3,5 jutaan varian RAM 8GB per 128GB. Kini dapat kamu pinang seharga 3,5 jutaan dengan varian yang sama. Skor Antutu Samsung M31 mencapai 192.518 poin yang menggunakan chipset Exynos 9.611. Dengan dukungan RAM 6GB per 128GB yang membuat smartphone ini anti-ngelag-ngelag. Samsung M31 memberikan 2 opsi warna baru yang cukup menarik yaitu biru dan merah. Material yang digunakan yaitu plastik polikarbonat yang diberi finishing glossy. Samsung masih menyediakan port audio jack 3,5mm di bagian bawah bodi. Plus sensor sidik jari yang juga masih berada di bodi belakang alias belum menggunakan sensor in-display ultrasonic. Smartphone ini sudah mengusung layar Super AMOLED dengan bentang layar 6,4 inch dengan resolusi Full HD+. Kamera swap fotonya beresolusi 32MP. Sementara kamera belakangnya beresolusi 64MP sebagai kamera utama, 8MP ultrawide, 5MP depth sensor, dan 5MP lagi untuk foto objek dekat atau makro. Baik kamera depan maupun belakang sanggup merekam video hingga resolusi 4K 30fps. Tapi perlu diingat, fitur stabilisasi video atau Ace hanya terdapat pada resolusi Full HD. Samsung Galaxy M31 sudah menjalankan Android 10 dengan tampilan antarmuka One UI 2.0. Yang menjadi bintang pada smartphone ini adalah kapasitas baterainya yang mencapai 6000 mAh, yang sangat recommended untuk para gamers yang mencari smartphone dengan baterai besar. Tapi sangat disayangkan nih, untuk dukungan fast charging-nya masih 15W. Sehingga membuat pengisian daya menjadi cukup lama, total waktu yang dibutuhkan bisa mencapai 3 jaman. Smartphone ini dibanderol harga 3,9 jutaan. Skor Antutu Oppo E92 mencapai 181.375 poin. Secara umum, skor tersebut cukup baik untuk kelas menengah. Mengingat, chipset yang digunakan pun memang umum dipakai pada kelas ini. Sehingga, skor benchmark dari smartphone ini pun tidak jauh berbeda dari sejumlah perangkat kelas menengah yang menggunakan chipset Snapdragon 665. Chipset tersebut dipasangkan dengan RAM 8GB, penyimpanan internalnya 128GB. Kapasitas baterainya terbilang besar di 5000 mAh dengan dukungan fast charging 18W. Tentang layarnya, 6,5 inch dengan resolusi Full HD+. Sensor sidik jarinya diletakkan di sisi samping menjadi satu dengan tombol power. Letaknya cukup praktis, mudah dicangkau dengan jari ketika sedang membuka kunci ponsel dan membuat bodi belakang smartphone ini terlihat lebih clean. Bagian depannya juga sudah terlindungi dengan Corning Gorilla Glass 3. Smartphone ini punya quad camera di bagian bodi belakang dengan resolusi 48MP kamera utama, 8MP ultrawide, 2MP depth sensor, dan 2MP kamera makro. Sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi 16MP. Harga rilis smartphone ini mencapai 4 jutaan. Kini dibanderol harga 3,8 jutaan varian RAM 8x128GB. Itulah 5 HP 3 jutaan versi DKID beserta skor AnTuTu-nya. Kalau kalian punya ponsel andalan kisaran harga 3 jutaan, boleh juga kok ditulis di kolom komentar, biar bisa Siva review di video selanjutnya. Semoga segmen ini dapat menambah wawasan kamu tentang dunia gadget, teknologi, dan berita populer lainnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Maaf kalau Siva ada salah dalam pengucapan dan penyampaian. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel DKID. Saya Siva pamit, and see you on the next video. Bye-bye! Terima kasih sudah menonton video ini.